Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membinu Pola Makan dan Diet. Zamanuh dan Zaman Kita, bagian yang kedua. Juru selamat menghadapkan kepada kita sesuatu yang lebih tinggi yang harus dikerjakan. Lebih tinggi daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum dan apa yang kita pakai. Makan, minum, dan berpakaian telah dilakukan begitu berlebihan sehingga menjadi kejahatan. Dosa ini adalah dosa zaman akhir, merupakan tanda kedatangan Kristus yang segera. Waktu, uang, dan kekuatan yang adalah milik Tuhan dan yang telah dipercayakannya kepada kita, semuanya disiasiakan dalam kemewahan pakaian dan kemewahan makanan demi selera yang salah, yang menurunkan vitalitas tubuh dan membawa penderitaan dan kebusukan. Mustahil bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup kepada Allah, apabila kita masih tetap memenuhinya dengan kebusukan dan penyakit oleh pemanjaan diri kita sendiri yang penuh dosa itu. Salah satu pencobaan yang paling berat yang harus dihadapi manusia ialah masalah selera. Pada mulanya, Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Kemudian manusia bertumbuh semakin memanjakan diri sampai kesehatan sudah dikorbankan di atas mesbas selera. Penduduk dunia sebelum air bah tidak bertarak dalam hal makan dan minum. Mereka menggandrungi makanan daging, walaupun pada waktu itu Allah tidak memberi izin untuk memakan makanan daging. Mereka makan dan minum sampai pemanjaan nafsu daging tidak mengenal batas. Mereka menjadi begitu jahat, sehingga Allah tidak dapat mempertahankan mereka lagi. Piala kejahatan sudah penuh dan dia membersihkan bumi ini dengan air bah dari segala polusi mua. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.